Kota Raja, Pangkalan Militer Kerajaan Mataram Ketika InfoNusa membahas kisah kenapa tidak ada etnis Bali atau Hindu di Lombok Timur, di kolom komentar banyak yang memprotes bahwa sejatinya di Lombok Timur hingga saat ini sebetulnya etnis Bali masih bisa ditemukan. Hanya saja etnis Bali di Lombok Timur ini telah melebur menjadi muslim. Meskipun telah menjadi muslim, nama mereka tetap seperti etnis Bali lainnya, ada Ketut, Komang, Kade, dan seterusnya. Seperti yang telah InfoNusa sampaikan sebelumnya, banyaknya etnis Bali di Lombok Timur tidak lepas dari faktor berkuasanya kerajaan bercorak Hindu Bali di Pulau Lombok sejak tahun 1740. Beberapa kerajaan itu antara lain Pagesangan, Pagutan, Karangasem Sasak atau Singa Sarisasa, dan Mataram. Masing-masing kerajaan tersebut mempunyai wilayah kekuasaan sendiri. Hingga kemudian pada tahun 1826 dan 1891 terjadi pengusiran etnis Bali yang ada di Lombok Timur. Tahun 1826 adalah saat meletusnya Perang Sakra dengan Singa Sarisasa. Sedangkan tahun 1891 adalah saat rakyat Sasak melakukan perlawanan pada Kerajaan Mataram Lombok. Pada perang tahun 1891 sampai dengan 1894 atau biasa dikenal dengan Perang Lombok. Beberapa desa yang awalnya sangat setia pada Kerajaan Mataram mulai menggabungkan diri dengan pasukan peraya. Dalam buku Arya Banjargetas yang ditulis oleh Dr. Randus Haji lalu Muhammad Azhar. Desa-desa itu antara lain Sakra, Rumbu, Rarang, Mamben, Kopang, Batu Kliang, dan beberapa desa lainnya. Dan di antara desa-desa itu terdapat satu desa yang tetap setia pada Mataram. Desa ini tidak ikut-ikutan melakukan perlawanan terhadap Mataram. Nama desa itu adalah Kota Raja. Dalam buku Lombok Penaklukan, Penjajahan, dan Keterbelakangan 1870-1940 yang ditulis oleh Alvance Panderkran, ia yang mengutip Jack Van Erd menyebut Kota Raja saat itu dipimpin oleh seorang Bali yang bernama Dewa Gede Pinati. Kepala desa ini disebut sangat setia dengan Mataram. Selama memimpin Kota Raja, Dewa Gede Pinati rupanya banyak menjalin hubungan dengan aristokrasi sasak melalui jalur perkawinan. Itulah mengapa saat terjadi penyerangan desa-desa yang setia terhadap Mataram oleh pasukan praya, Kota Raja adalah desa yang tidak termasuk. Masih menurut Kran, saking setianya terhadap Mataram, Saat Mataram mulai melakukan serangan balasan pada bulan September 1892, Kota Raja dijadikan sebagai pangkalan militer oleh Mataram. Di Kota Rajalah, pasukan Mataram beristirahat dan menyusun strategi dan taktik penyerangan. Bahkan pada saat Mataram melakukan penyerangan terhadap Mas Bage pada tanggal 2 Juni 1892, Dari Kota Rajalah, pasukan Mataram mulai bergerak. Dan sejarah mencatat, pada 9 Juni 1892, Mas Bage jatuh ke tangan Mataram. Karena sejarahnya yang unik itulah, Kota Raja kini menjelma menjadi desa yang memiliki budaya yang khas. Sisa-sisa Hindu Bali meskipun samar, masih bisa ditemukan di desa ini. Bahkan masyarakatnya, hingga kini masih mempunyai hubungan yang dekat dengan beberapa keluarga Hindu Bali yang ada di Cakra Negara dan Mataram. Melalui perkawinan, etnis Bali di Kota Raja telah melebur menjadi muslim sasa. Kota Raja telah mengajarkan kita bahwa berbeda etnis tidak mesti harus berujung konflik. Kerukunan dan keharmonisan dalam hidup adalah hal yang paling utama. Karena hanya dengan modal itulah, kita sebagai masyarakat lombok dapat meraih kejayaan di masa yang akan datang.